Coklat Devil Cake Coklat Devil Cake adalah jenis cake all about coklat. Yang membedakan antara coklat cake adalah bolunya lebih padat, kemudian disini dia tidak menggunakan krim untuk cover cake-nya, namun dia menggunakan coklat ganas. Fillingnya pakai ganas di cover dengan coklat ganas. Makanya cake ini rasa coklatnya benar-benar rich banget, benar-benar nyoklat banget. Terima kasih. Maizena Coklat Bubuk Red Coklat Bubuk Black Dan Mercoled Dark Classic Compound. Kemudian ada butter dan margarin yang sudah dicahitkan. Baiklah sahabat meru, kita langsung saja bagaimana cara membuatnya. Oke, yang pertama adalah kita masukkan telur utuh dan kuning telur. Kemudian kita masukkan spontan cake softener dan spontan delapan-lapan cake emulsi. Dan kita masukkan gula pasir. Kemudian disini kita kocok ya, sampai gulanya larut. Sebaiknya pakai gula pasir yang halus ya, atau sering kita bilang adalah gula kastor. Sudah ya, gulanya sudah larut. Kemudian kita matikan. Lalu kita masukkan bahan-bahan kering. Nah bahan kering disini ada tepung protein sedang. Jadi kalau untuk bolu, kita pakai tepung yang protein sedang ya, sahabat meru. Karena nanti ada beberapa jenis tepung yang berbeda-beda. Kemudian kita masukkan susu bubuk. Maisena. Coklat bubuk yang red. Coklat bubuk yang black ya, untuk hasil bolunya lebih hitam ya. Karena nanti untuk membedakan antara bolu gulung coklat dan brownies gulung. Ini kita kocok dengan kecepatan rendah dulu ya, sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, naikkan speed. Ya, naikkan kecepatannya. Supaya nanti lebih cepat mengembang. Ya, nah ini sudah mulai mengembang. Ya, nanti kita akan tunjukkan ya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita masukkan Marcolet Dark Classic Compound yang sudah kita cairkan ke batar atau margarine yang sudah kita cairkan. Kemudian kita aduk. Nah, ini sudah Membang. Oke, ini seperti ini. Ya, jadi jangan terlalu kaku banget. Karena kalau terlalu kaku banget, nanti rongganya terlalu kasar. Sehingga pada saat digulung nanti dia patah. Oke, ini sudah. Kemudian yang terakhir kita masukkan Coklat Cair dan Margarine yang atau butter yang sudah kita cairkan. Nah, untuk masukkan, apa? Pada saat memasukkan Margarine cair dan coklat, ini pakai kecepatan Sedang atau rendah ya. Ini tidak boleh terlalu lama, jadi Cuma sebentar saja. Oke, kita matikan. Nah, di sini kita menggunakan loyang bulat ukuran 18. Ini isinya kurang lebih 3 per 4 ya. Jadi, kalau misalkan masalah beratnya berapa, jadi nanti Sahabat Mero isi 3 per 4 dari bibir loyang. Nah, Nanti tinggal kita open Dengan suhu 180 derajat, tapi atas Bawah ya, kurang lebih sekitar 35 menit Atau 40 menit. Oke, Sahabat Mero, selanjutnya kita akan Membuat Coklat Ganas Ya, di sini Di depan saya sudah ada bahan-bahannya Yang pertama di sini ada Coklat Mercoled Dark Classic Compound Ya, ini seperti ini Nanti produknya Kemudian Whipping Cream Cair Dan Fruit Glace Clear Crystal Langsung saja cara membuatnya Oke, yang pertama Kita masukkan Whipped Cream Cair Kemudian Kita masukkan Fruit Glace Clear Crystal Nah, ini kita masak sampai Mendidih ya Sampai dia mendidih Ini sambil Di Aduk ya Supaya nanti Pro Glacenya Dia larut Setelah panas Atau sudah mendidih ya Sudah mendidih Lalu kita tuang ke Coklat Mercoled Dark Classic Kemudian kita tuang Kemudian kita tuang ke coklat Mercoled Dark Classic Compound yang sudah dipotong-potong Ini coklatnya harus dipotong-potong ya Jadi jangan besar-besar Nah, ini didiamkan sebentar ya Kurang lebih sekitar 1-2 menit Ya, didiamkan sampai nanti coklatnya sudah mulai mencair Baru kita aduk ya Nah, ini sudah larut semua ya Coklat Classic-nya ya Lihat, ini lebih mengkilap Rasa coklatnya lebih kuat Lentur dan mudah diserut Kemudian warnanya juga lebih dark Bahan-bahannya sudah setiap semua ya Sponze Cake-nya sudah jadi Kemudian juga coklat ganasnya juga sudah jadi Dan ini ada dekorasi Jadi kita mau langsung aja Hias Coklat Devil Cake Oke, yang pertama Di sini kita sudah siapkan bolu ya Bolunya di sini saya sudah potong menjadi 3 bagian Ya, saya potong menjadi 3 bagian Kemudian saya mau isi dengan coklat ganas Ya, jadi ini coklat ganas juga Ini juga coklat ganas Oke Jadi tinggal kita isi seperti ini Kemudian Saya Taburi dengan merkolet Coklat Bowl ya Atau coklat bowl Kemudian kita lakukan Sama ya Sama ya Seperti tadi yang pertama Ini coklat ganas ya Nanti coklat ganasnya ada 2 ya Sahabat Miro Coklat ganasnya nanti ada 2 Cuma yang satu lebih encer Satu lebih kental Jadi yang buat feeling Sama buat polesnya Ini lebih kental ya Makanya coklat ganasnya setelah bikin Harus didiamkan terlebih dahulu Atau biasanya didinginkan Supaya set Ini coklat ganasnya yang lebih Encer ya Kalau tadi lebih setting itu buat Apa, buat covernya Nah, untuk siramnya Seperti ini Namun saya tidak mau siram full Saya hanya mau Hanya turun Saya mau dekor atasnya Nanti disini ada Bahan-bahan untuk dekorasi ya Disini ada coklat Merkolet Tahiti Flake Kemudian ada yang tadi Merkolet Cokobol Ini ada Alepata Clear Crystal Ini supaya nanti Buat celupan si stroberinya Supaya lebih mengkilap Kemudian dia tidak mudah Mengkerut Nah, disini ada Buah stroberi dan coklat dekor Nah, disini ada Merkolet Dark Klasik Ini adalah salah satu produk terbaru Dari Mero Ini mudah diserut Kemudian Lebih mengkilap Rasa coklatnya Lebih berasa Nah, ini Kita akan buktikan Untuk menyerutnya ya Nah, lagi ya Ini mah Keren banget Ya Buat serutan Buat dekorasi Tinggal perlu repot-repot Bikin Tinggal serut Pakai Merkolet Dark Classic Nah, yang pertama Saya mau kasih Tahiti Flake Ini di samping-sampingnya Jadi, kalau cake ini Dihiasnya lebih cantik Nilai jualnya Pasti Akan lebih tinggi Cari angle yang paling bagus ya Kalau untuk dekorasi itu Cari angle depannya Yang paling bagus Yang mana Wah, saya rasa yang ini Oke Gak usah terlalu banyak Cukup dua saja Kemudian Strawberry Nah, ini Merah merona Strawberry-nya Ini kita celupkan Di ini ya Kita celupkan Di Proglase Clear Seperti ini Ini supaya Buahnya lebih mengkilap Ya, kemudian Kita susun di sini Saat tinggal kita mau Misalkan mau menambahkan Coklat hias Ya Boleh juga Seperti ini Dan Kita masukkan satu lagi Seperti ini Coklat stick Oke Seperti ini Sahabat Meru ya Simple saja Kalau coklat devil itu Sebenarnya gak perlu Terlalu banyak Dekor-dekor Seperti ini Sudah cukup Ya, kalau misalkan Mau di dusting Di atasnya juga Boleh ya Pakai Gula halus Atau Gula dusting Biar lebih Hidup ya Nah Boleh juga Taburannya Mau pakai gula halus Gula dusting Atau juga pakai Coklat bubuk ya Tapi saya lebih suka Karena Semuanya coklat All about coklat Jadi saya mau taburannya Pakai coklat bubuk Nah ini tuh Pemanis aja ya Oke, gak usah terlalu banyak Nah Ini dia Sudah selesai Coklat Devil Cake Produk apa aja yang Dipakai Di dalam Coklat Devil Cake Yang pertama Yang pertama disini Kita menggunakan Yang sudah pasti Coklat Karena All about coklat Yang pertama Saya menggunakan Coklat Mercolet Dark Classic Ini adalah produk Terbaru dari Mercolet Ya Kunggulan dari coklat Dark Classic ini Mudah diserut Ya Kemudian Lebih mengkilap Rasa coklatnya Lebih berasa Warnanya Lebih dark Ya Cocok banget Buat Sahabat Merow Untuk Buat Jenis cake Coklat Apapun Ya Karena disini Kunggulannya Lebih Complete Ya Kemudian Untuk di Bolunya Disini kita Menggunakan Cake emulsi Cake emulsi Kita menggunakan Spontan 88 Ya Spontan 88 Ini kunggulannya Adalah Seratnya Lebih halus Serat bolunya Lebih halus Lebih lembut Pastinya Waktu Pengocokannya Lebih cepat Ya Volumenya pun Lebih tinggi Ya Nah Untuk Kelembapannya Disini ada lagi Ya Ada Namanya Spontan Cake Softener Ada dua aroma Disini ada aroma Butter Dan aroma Vanilla Fungsi dari Spontan Cake Softener Ini adalah Untuk Melembabkan Bolu Semua jenis Bolu Untuk Melembabkan Semua jenis Bolu Ya Satu lagi Adalah Untuk Menghilangkan Bau Amis Telur Bisa juga Digunakan Untuk Martabak Untuk Martabak Manis Ya Nah Penggunaan Penggunaan Disini Adalah 10% Dari Total Berat Telur Jadi Buah Sahabat Mero Misalkan Bikin Bolunya Telurnya Menggunakan 500 gram Berarti Menggunakan SCS Atau Spontan Cake Softener Adalah 50 gram Ya Dimasukkan Kedalam Telur Ini Yang Menjaga Kelembapan Dari Bolunya Atau Sponze Cake Di sini Untuk Dekorasi Kita Menggunakan Mercolet Tahiti Ini Yang Dark Tahiti Flake Ini Yang Dark Nanti Kita Ada Yang Warna Warni Ini Untuk Dekorasi Buat Topping Backstable Juga Untuk Topping Brownies Misalkan Ini Juga Backstable Atau Topping Di atas Roti Ini Backstable Kemudian Ada Juga Yang Mercolet Chocobol Untuk Dekorasi Dan Satu Lagi Kita Ada Fruit Glace Clear Fruit Glace Clear Crystal Ini Untuk Polesan Buah Supaya Buahnya Tidak Mudah Keriput Ini Juga Bisa Buat Sahabat Meru Kalau Untuk Siram Cake Kemudian Dikasih Warna Ini Juga Sangat Bisa Prosesnya Tidak Perlu Dimasak Hanya Cukup Diaduk Kemudian Dikasih Pewarna Masukkan Kedalam Plastik Sikit Tiga Langsung Siram Di atas Cake Jadi Cake Cakenya Bisa Warna Warin Dan Mengkilap Sepanjang Masa Pastinya Ini Ada Rasanya Ini Ada Rasa Buah Seger Seger Ya Pokoknya Ada Rasa Asam Terus Juga Rasanya Seger Jadi Cocok Buat Dekorasi Cake Atau Siram Cake Ya Oke Sahabat Mero Selesai Sudah Materi Kita Hari Ini Membuat Coklat Devil Cake Jangan Lupa Follow Media Sosial Kami Instagram Mero Dot Baking Youtube Mero Baking Dan Jangan Lupa Ikuti Terus Materi Kita Selanjutnya Terima Kasih Wassalam Sosial Nicos Sosial Keropur